Pemirsa demi mewujudkan pangan aman dan berkualitas, Balai POM di Jambi melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah pada Selasa 1 November 2022. Balai POM di Jambi melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah yang dibuka secara resmi oleh wali kota Jambi dan diwakili oleh sekretaris daerah kota Jambi Ariduan dan diikuti 98 peserta dari pemangku kepentingan di kota Jambi. Rangkaian program desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah di kota Jambi tahun 2022 perlu dilakukan kegiatan lanjutan secara mandiri oleh pemerintah daerah di kota Jambi. Dengan mereplikasi kegiatan desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah untuk desa, pasar, dan sekolah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan para pemangku kepentingan dapat mendukung keberlanjutan desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah agar manfaat program tersebut berlanjut. Dalam kesempatan ini, Bepom Jambi memberikan penghargaan kepada desa dan sekolah yang telah berkontribusi aktif dalam menerapkan sistem keamanan pangan. Alexander, kepala Bepom Jambi, mengatakan hal ini dalam rangka memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Bepom Jambi yang telah dilakukan, khususnya program desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak usia sekolah di kota Jambi. Kita melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, khususnya terkait dengan keamanan pangan, kebisaan pangan, kebisaan pangan, kebisaan pangan, kebisaan pangan sekolah, kebisaan pangan, kebisaan pangan, kebisaan pangan, kebisaan pangan, kebisaan pangan, kebisaan pangan. Di sini kita memberikan penghargaan kepada peluruhan, desa, sekolah, yang telah berkontribusi aktif dalam menerapkan sistem keamanan pangan di tempat masing-masing, di desain masing-masing. Sementara itu, Ari Duan, Sekretaris Daerah Kota Jambi, menambahkan bahwa banyak sudah dilakukan oleh PEPOM hingga bekerjasama dengan pemerintah di kota Jambi. Dengan dilakukan kegiatan ini, dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan. Mungkin PEPOM ini banyak membantu menikmati kota pada harian besar, harian keagamaan, sehingga di cek dulu keberadaan pangan sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan dilakukannya Bintek ini salah satu, mengedukasi juga masyarakat, terutama besar kecil, masuk pedagang-pedagang, dan lain-lain. Jadi objeknya tidak ada juga, pasar juga. Saya bilang tadi, pasar kita ini kan ada, pasar tidak jadi pasar kasar, dan ini akan berlanjut. Dan Bintek ini, monitor yang ada kualitas ini akan mengukur sampai sejauh mana, sudah optimalisasi tentang keamanan pangan sosial, sehingga masyarakat disempatkan fungsinya dengan baik. Terima kasih telah menonton!